Kita termasuk salah satu KCD yang menyumbangkan terbesar lho Pak. Berhasil di online itu ada beberapa, bahkan ada yang 1M lho Pak. Mindset SPW adalah semua anak boleh berjualan sesuai hobi mereka. Kalau misalkan IG yang followersnya banyak nih, pasti di bawahnya membutuhkan apa yang sesuai. Jadi kayak gitu ya, kayak gitu. Itu memanfaatkan peluangnya. Kita beri kesempatan kepada sekolah-sekolah yang memiliki apa namanya, siswa-siswa dengan omset tinggi. Sekarang untuk kebutuhan wira usaha, anak harus punya NIB. Kalau Bu Endang menargetkan untuk KCD wilayah 6 itu Rp10.000. Rp10.000, Rp50.000. Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun wargi Cadistik 6. Saya Rizal Pujiramdani. Selamat menyaksikan podcast Cadistik 6. Media Informasi dan Edukasi. Episode kali ini kita akan membahas seputar sekolah pencetak wira usaha atau yang kita kenal dengan SPW. Kebetulan telah hadir bersama kita di sini salah satu tim dari SPW Jawa Barat yang kebetulan beliau juga merupakan salah satu guru di SMK di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah 6. Kita siapa beliau? Ibu Etik Sukmawati. Halo. Ya selamat datang Ibu. Selamat datang. Salam kenal Pak Rizal. Gimana? Terima kasih Ibu udah berkenan hadir di sini. Tadi kita ngobrol-ngobrol aja sejenak lah sedikit kaitan SPW. Tapi sebelum kita ngobrol nih banyak wargi Cadistik yang belum tahu nih siapa nih Bu Etik ini. Kita udah kenal ya Bu ya? Kita udah kenal. Tapi wargi Cadistik belum kenal semuanya. Boleh dong Bu sedikit perkenalan aja. Menggap Bu? Menggap. Oke. Buat Sobat Cadistik perkenalkan. Nama saya Etik Sukmawati. Kebetulan saya bertugas di SMK Negeri 1 Cikalongkulon dan merupakan wilayah Cadistik. Wilayah 6 ya Pak ya? Betul. Ada di Cadistik wilayah 6. Dan sore hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa sama-sama Pak Rijal nih sore hari ini. Duduk di korsi panas nih Pak Rijal ya. Duduk di korsi panas untuk bisa ngobrol tentang SPW. Sekolah Pencetak Wira Usaha yang akan kita kembangkan di Cadistik wilayah 6. Di SMK Cikalongkulon ya Bu ya? Sudah lama mengajar di sana? Saya pertama kali ada di SMK Negeri 1 Cikalongkulon tahun 2006 Pak Rijal. Jadi SK saya ditempatkan di tahun 2006 di SMK Negeri 1 Cikalong. Sampai hari ini saya bertahan di sana. Kayaknya udah jadi keluarga di sana. Waduh. Udah 10 tahun. Lebih. Lebih ya? Lebih. Lebih. Hampir-hampir 15 tahun. 15 tahun di sana. Jadi udah hafal persis nih apa SMK bagaimana tujuannya. Sudah hafal persis bagaimana lika-liku menuju ke SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Pak Rijal udah pernah ke sana belum? Udah pernah. Nah disana udah hafal tuh Pak bolongan-bolongannya mana tuh yang harus kita hindari kalau naik motor. Waduh. Jadi jelek nih jalannya Bu. Sekarang sih udah bagus. Oke Bu. Jadi pertama diangkat 2006 ya? 2006. Asal dari? Saya kebetulan dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kenapa jauh-jauh harus kecian Jum? Ternyata punya pesona tersendiri disini Pak Rijal. Ya kalau dulu saya di Jawa Tengah itu background saya ngajar di SMA. Tapi setelah saya ada di Cianjur saya terjun ke SMK. Dan ternyata banyak lika-liku di SMK itu. Banyak hal yang saya pelajari di sana. Dan mungkin kalau sekarang saya ditanya saya suka di SMK. Karena saya punya background kesenangan di bidang wira usaha dan itu ada di SMK. Jadi lebih enak di SMK ya Bu? Versi saya iya. Tapi pasti semua orang punya pilihan yang berbeda kan Pak Rijal ya? Tapi untuk saat ini saya enjoy di SMK. Baik Bu. Kalau SPW, kita bicara SPW tapi sebelum kita bicara terkait tembak kita kali ini ada salah satu video yang ingin saya tayangkan. Oh iya? kita saksikan dulu. Oke. Program percepatan 50 ribu startup digital SMK Jawa Barat dimulai dengan bootcamp. Selanjutnya ada pemagangan siswa di mana kita juga kerjasama dengan siamau, kitab, and science. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah strategi yang kita kembangkan adalah penunjukkan kapten. Nah kapten ini dimulai dari kapten sekolah, kapten kelas. Selanjutnya nanti kita ada kapten kota dan kapten KCD dan terakhir adalah kapten di provinsi. Selamat kepada adik-adik sekalian SMK sangat luar biasa bahwa ternyata lulusan SMK sudah bisa menghasilkan produk dan bisa menghasilkan penghasilan sendiri. dan saya berharap bahwa teman-teman SMK yang lain dan SMK lain juga bisa berlaku yang sama dan ini akan mendorong perkembangan SMK lebih baik lagi yang berbeda dengan SMA ya. Itulah salah satu keunggulan SMK. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah luar biasa dari SMK-SMK Jawa Barat. Kegiatan hari ini menggambarkan bahwa teman-teman kami di SMK Jawa Barat bisa bergerak untuk berwirausaha. Bagian yang penting dari kegiatan di SMK salah satunya adalah berwirausaha. Terus berkembang, terus bergerak SMK Jawa Barat luar biasa. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita mengumpulkan 68 guru PKK dari 68 sekolah dan 13 KCD serta 26 siswa yang terbaik di Jawa Barat dalam rangka mempercepat penyiapan pencapaian 50 ribu startup milenial Jawa Barat. Harapan kita dengan kita bersinergi berupaya bersiluat turahim kita akan menemukan banyak anak-anak muda milenial yang jadi juragan di Jawa Barat. Oke. Waduh. Luar biasa. Ini video 2008. Eh, baru ya. Baru 3 bulan ke belakang. Saya lihat dari bidang PSMK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan launching ya, Bu? Ya, jadi ini bukan launching sih. Launchingnya itu kita mulai dari Juni, Pak. Juni 2019. Ini tuh 6 bulan hasil lah istilahnya ya. Setelah kita melaksanakan bootcamp selama 6 bulan kita udah mulai muncul tuh sekolah-sekolah yang mempunyai siswa yang berprestasi dalam hal wira usaha. Jadi mereka yang omsetnya besar. Kita dulu, kita dulu, kita dulu. Oke, 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 oke. Kalau itu mah udah jauh nanti. Teman-teman sadistik ini belum tahu SPW itu sebenarnya apa sih? Oh iya, benar, benar, benar. Benar, benar, benar. Takutnya mis-mispersepsi nih. Oke, benar. Kita terangin dulu. Sebenarnya SPW itu apa sih? Oke. Jadi SPW itu adalah sekolah pencetak wira usaha di mana kami mencari bibit-bibit bibit-bibit anak-anak yang mempunyai usaha baik secara offline maupun online. Seperti itu. Jadi ini dicanangkan pertama kali oleh Pak Gatot waktu itu. Secara nasional? Secara nasional. Tahun 2018 itu BED 1. Nah itu setiap sekolah yang mengikuti wajib mengembangkan wira usaha di sekolahnya. Seperti itu. Nah, SPW ini untuk SPW Jabar kita mulai start per 2019 sekolah pencetak wira usaha ini di per 2019 yang dimotori oleh Ibu Anne waktu itu. Anne Sukmawati dari Kepala Sekolah SMK Negeri Sembilan Bandung. Oh, Kepala Sekolah ya? Ini dia yang mengumpulkan kami di SPW untuk mengembangkan sekolah pencetak wira usaha di Jawa Barat. Beliau memulai dengan waktu itu kita ada pembukaannya dibuka oleh Pak Kepala Dinas oleh juga oleh ini Pak waktu itu di PSMK Oh, iya. Bapak Bahrun ya. Beliau juga waktu itu memberikan sambutannya dan juga Pak Kabit PSMK Pak Edi waktu itu. Nah di sini kegiatan SPW itu dimulai dari pertama adalah bootcamp. Bootcamp setiap hari Selasa yang diikuti oleh guru dan siswa. Seperti itu. Memang sebelum tahun 2000 sebelum 2021 pada 2019 2020 ya 2020 2021 itu kami agak kesulitan untuk menambah jumlah siswa yang berwira usaha. Karena tadi mungkin kurang sosialisasi kayaknya Pak Rijal ya. Nah di tahun semenjak tadi tuh ada Grand Sunset itu mulailah orang tahu tuh SPW itu apa. Jadi mulai ngerti oh ini SPW terus gimana cara ngembanginnya di sekolah ya. Mereka mulai nanya-nanya. Dan khususnya di KCD 6 juga per Februari 2022 juga sudah mulai nih. Bu Endang sudah mulai mengembangkan SPW di KCD 6. Memang kalau SMK itu kan punya tagline atau jargonnya BMW ya. bekerja apa? Bekerja melanjutkan wira usaha tapi bebek merah warna bukan bukan bebek merah warna tapi sekarang udah diganti Pak udah di oleh Pak Wikan Dirjen Fokasi itu dibalik jadi bukan lagi BMW tapi WBM WBM jadi wira usaha memang itu tujuannya SMK arahnya jadinya ke wira usaha iya jadi startnya dari wira usaha dulu mau wira usaha terus melanjutkan terus bekerja dan itu bukan tahapan ya Pak karena pernah ada yang nanya ke saya nih apakah itu tahapan Bu jadi anak-anak itu pertama wira usaha dulu udah beris-beris mereka melanjutkan udah beris baru bekerja bukan tapi pilihan jadi sesudah dia lulus dari SMK dia mau jadi apa nih mau berwira usaha mau melanjutkan atau mau apa namanya bekerja memang stigma yang sudah ada ya di masyarakat tentunya misalkan sebagai orang tua ya sebagai orang tua kita kadang gitu kan melihatnya sekolah itu untuk bekerja nantinya untuk atau misalkan memang melanjutkan studi yang ujung-ujungnya memang kuliah juga tapi sekarang memang di sekolah di SMK sudah di arahkan untuk usaha karena gini Pak kalau misalkan pernah ada pernah ada semacam anggapan bahwa SMK itu pencetak pengangguran terbesar betul nah fungsi SPW saat ini adalah mengubah stigma tersebut jadi yang dulunya bilang pencetak pengangguran terbesar atau sumbangsihnya terbesar di pengangguran kita mau rubah dengan wira usaha nah karena kalau bekerja mungkin ada apa tahapan atau kriteria khusus tapi dengan wira usaha asal dia kreatif dia bisa mengembangkan kalau Pak Rijal punya usaha nggak kalau usaha belum tapi berusaha untuk membuat usaha mungkin jadi reseller nanti lama-lama diajari nanti ya Bu siap terus Bu tadi juga disebutkan target Jawa Barat itu 50 ribu startup digital itu maksudnya gimana Bu? ya jadi pada waktu awal Bu Anne mengembangkan itu bersama dengan Pak Kabit dan Pak Gatot awalnya 20 ribu Pak 20 ribu startup digital artinya ingin mengembangkan anak-anak yang mempunyai usaha dan mengonline-kannya mempunyai usaha secara online itu sebanyak 20 ribu awalnya 20 ribu tapi oleh Pak Bahrun diberi tantangan wah cuma 20 ribu masa 50 ribu dong masa Jawa Barat gak bisa karena selama ini para peserta atau orang-orang yang ikut di sekolah pencetak wirausat ingat nasional paling banyak itu dari Jawa Barat gitu jadi yang ikut event kan itu setiap tahun ada Pak namanya camp ya camp kreatif siswa dan guru itu camp kita ada yang SPW-nya rata-rata yang ikut dari Jawa Barat jadi memang basisnya semuanya online ya Bu ya pengennya kita itu Pak pengennya kita itu ke lebih ke anak bisa berjualan online tapi jika memang anak tersebut kan gini gak semua sekolah itu bisa ada di tempat yang posisinya strategis dan bisa online apalagi Cianjur ada Cianjur Selatan walaupun walaupun kalau kita online itu sebenarnya bisa sih Pak di mana saja ya betul cuman gini saat ini banyak siswa yang berwirausaha di bidang makanan yang mereka gak bisa pakai online gitu karena alasannya bau produknya kadal warsa dan sebagainya oleh karena itu kami masih menampung untuk yang offline tapi sebenarnya kalau dari kata-kata startup startup itu artinya kan usaha di bidang online yang baru gitu ya nah mungkin kita akan lama kelamaan kita akan arahkan ke sana jadi arahkan ke anak-anak untuk bisa mereka menjual di online enak banget kalau kita jual mereka di online karena kelihatan grafik progressnya itu kelihatan kalau platformnya yang digunakan itu bebas atau kita masih menggunakan yang umum-umum yang sekarang ini di ini ya bebas sih pak jadi gak ada khusus untuk SPW oh gak kita bebas jadi di awal itu pak di awal bootcamp kita ajarin mereka untuk buka toko online di beberapa apa namanya beberapa platform gitu ya tapi dengan di kemarin ada program Shopee nah kita terbantukan karena beberapa ada banyak sekolah bukan beberapa sekolah banyak sekolah yang ikut program Shopee dan mereka mengarahkan siswanya untuk buka toko online di Shopee nah itu bantu kita banget itu dari situ langsung mulai rada-rada meningkat siswa yang mempunyai usaha di bidang online dengan online memang kalau melihat 2020-2021 itu kan luar biasa karena pandemi karena pandemi tapi banyak juga karena pandemi ini jadi pengusaha baru di bisnis online tidak hanya siswa jadi sebetulnya SMK itu sudah menyiapkan dari 2018 yang lalu benar-benar untuk berwirausaha gitu ya ketika sekarang pandemi seharusnya mereka sudah bisa ready iya betul jadi bisa lebih fight ya untuk menghadapi ini tapi memang benar nih pak di masa pandemi itu kan anak tuh banyak banyak yang kosong lah istilahnya ya yang kosong nah itu juga ada tren baru loh pak tren baru diantara siswa jadi gini saya contohin beberapa siswa saya gitu ya siswa saya mungkin dulunya tuh biasa-biasa aja dia gak ngerti caranya jualan gitu tapi dia liat tiktok dia liat reels dia sering beli beli dulu awalnya di shopee lama-lama dia pikir wah kok kayaknya asik ya saya beli beli terus jual lagi beli jual lagi gitu ya apalagi yang di tiktok itu lumayan itu pak di tiktok juga ternyata di tiktok ada loh pak ada loh kita bisa bisa beli online di tiktok itu jadi kayak semacam live ya pak live juga ada terus ada yang itu juga ada yang video-video gitu jadi bisa hubungin ini gitu ada kita bisa jual saya pernah beli beberapa barang disana kayak tempat minum yang selagi musim tuh yang 2 liter tuh nah itu harganya lumayan di titik itu nah itu anak-anak sudah mulai berpikir kesana dan sekolah mengarahkan mengarahkan untuk bagaimana caranya supaya anak-anak terfasilitasi terfasilitasi dalam arti mereka bisa belajar bagaimana membuat konten di tiktok bagaimana menjual di instagram bagaimana menjual di shopee nah itu guru PKK tuh harus terlibat disitu jadi memang dengan kemajuan teknologi media sosial tidak hanya sebagai media informasi atau berhubungan saja sekarang bagaimana mengemasnya kalaupun bisa dijadikan usaha ya itu justru fungsinya SPW mungkin ya iya nah saya sering cerita ke anak-anak saya saya bawa siswa saya misalkan dia udah sukses tuh dalam hal online terus saya ajak dia di perkumpulan anak-anak SPW anak-anak yang punya usaha ini loh contohnya saya bilang gitu ini murid ibu yang bisa mengembangkan hobinya gini nih jadi sesuatu hobinya gini jadi cuan saya bilang gitu nah supaya anak-anak termotivasi gitu ngeliat kayak gitu termotivasi nah itu harus sering-sering kita kasih ke anak jadi anak ada contoh figurnya ya cuman ah ngomong doang ini ibu mah tapi ada ada realitanya nih anaknya kalau misalkan sudah ada yang berhasil mungkin ada buktinya nyatanya kan gitu kalau belum kita bisa lihat juga sih di youtube-nya PSMK Pak itu ada kumpulan siswa-siswa SMK yang sudah berhasil di online itu ada beberapa bahkan ada yang 1M loh Pak omzetnya Pak oh gitu itu jualan apa Bu 1M ngeri ya gaji kita aja kalah sama dia jualan apa coba jadi di masa pandemi dia memanfaatkan momen itu untuk jualan lemon air lemon lemon iya air lemon yang biasa yang itu vitamin C gitu nah tapi ini mah dia asli dari perasan lemon ya itu kalau dilihat 1 miliar 1 miliar ibu Pak 1M 0-nya berapa ya memang kalau kalau lihat sekarang media sosial lah contohnya kita lihat media sosial justru di masa pandemi ini banyak sekali yang jatuh tapi banyak juga yang muncul justru yang muncul ini kan anak-anak muda kebanyakan ya anak-anak muda banyak sultan-sultan baru justru anak-anak muda kenapa yuk ya kenapa kenapa ya karena kalau yang tua udah gak bisa main geget ya jadi memang kembali lagi ya intinya di pemanfaatan teknologi kan gitu ya saya mau cerita nih ada lagi nih dari SMK Negeri 1 Raja Polah jadi saya lihat wah dia om setnya ada di tadi di pameran juga dia jualan karya-karya gitu ya karya-karya gitu bambu itu yang sebenarnya produksi bapaknya udah lama itu jadi bapaknya punya kerajinan seperti itu waktu pandemi langsung lengser lah dia di saat pandemi itulah anaknya mencoba mengangkatnya lewat media sosial stabil lagi nah disini juga ada di SMK Asabul Yamin SMK Negeri 1 Asabul Yamin itu ada jualan roti apa namanya ya kue ulang tahun itu yang produksi mamahnya yang produksi mamahnya tapi anaknya yang pegang digital marketingnya sehingga om setnya tetap bertahan di masa pandemi nah itu itu tim saya juga sih Pak jadi tim di KCD 6 itu ada saya sama Pak Yudi dari SMK plus Asabul Yamin kan ibu juga masuk di tim SPW Jabar ya Bu sebetulnya fungsinya SPW Jabar itu gimana tuh Bu apakah memang membantu apa namanya siswa langsung terjun ke sekolah atau memang untuk untuk melatih KCD KCD gimana tuh Bu kita lebih ke gurunya dulu Pak jadi ya kita awalnya ke guru ke gurunya kita berikan apa namanya alur strategi dari Pak dari Pak Gatot itu memberikan strategi bagaimana mengembangkan SPW di sekolah-sekolah nah itu diberikan melalui bootcamp Pak melalui bootcamp setiap selasa tadi ya setiap selasa itu tapi siswa setelah itu setelah bootcamp itu kita berikan dari Shopee ada waktu itu dari yang apa Haki ada terus NIB juga ada sesudah guru kita beri kesempatan kepada sekolah-sekolah yang memiliki apa namanya siswa-siswa dengan omset tinggi nah setelah kemudian para tim SPW ini adalah bagaimana mengembangkan kan kita dibagi Pak jadi saya ada hampir 13 orang 12 12 orang itu dari tim SPW kita dibagi per zona gitu jadi wilayah ya per wilayah kebetulan saya ada di zona 2 itu KCD 5 6 dan 9 nah kami diminta untuk mendampingi sekolah-sekolah yang sudah memiliki usaha pertama yang kedua kami diminta untuk membangun jejaring supaya sekolah-sekolah yang punya usaha ini bisa saling bertukar informasi bertukar pengalaman kemudian siswanya pun seperti itu gitu dan kami membimbing juga misalkan nih sekarang sekarang untuk kebutuhan wira usaha anak harus punya NIB maka tugas NIB jadi legal formalnya dibuat juga ya legal formalnya dibuat juga nomor iduk berusaha nah kami dari SPW Jabat memfasilitasi itu misalkan pertama di bootcamp udah kita pernah bikin kemudian dari tim SPW ada tuh Pak Yudi yang biasa ngajarin tentang NIB gitu nah jadi itu fungsi kami memfasilitasi sekolah-sekolah untuk mengembangkan SPW jadi intinya SPW itu membuat siswa mengenal dunia usaha mengarahkannya mengajarnya marketing intinya kesana ya nah itu Pak marketing itu jadi merubah mindset merubah mindset juga selama ini mungkin orang berpikir bahwa SMK pertanian hanya boleh berjualan pertanian SMK bisnis manajemen hanya boleh bisnis manajemen padahal gak gitu juga nah mindset SPW adalah semua anak boleh berjualan sesuai hobi mereka misalnya Pak Rijal nih Pak Rijal hobinya nonton bola pastikan Pak Rijal punya jejaring tuh orang-orang bola teman-teman yang suka bola maka Pak Rijal bikin usaha tentang bola jualan kaos bola misalkan jualan souvenir-souvenir bola karena kita sudah mudahnya jaring itu kita lebih mudah untuk menjualnya gitu jadi intinya memperluas koneksi juga nah bener kita ada ini Pak ada grup grup telegram dimana isinya anak-anak tuh boleh posting produk mereka jadi biar saling boleh reseller tukeran gitu dari semua dari semua Jawa Barat dari satu provinsi Jawa Barat ya enak dong kalau gitu iya misalkan punya pusat dan biasanya Pak kalau anak-anak yang udah punya jiwa wirusaha kita lagi adain jum bootcamp dia tuh di chat itu ngomong siapa yang membutuhkan cuci sepatu buka bisnis disana wah ini bener kalau anak lu itu melihat peluang bagus itu siapa yang mau join reseller kita gini-gini wah ini anak bener berani awalnya kita kok berani ya kok berani tapi oh emang dia memanfaatkan peluang karena disitu banyak siswa dari sekolah lain makanya banyak nih komen-komen kalau misalkan IG yang followersnya banyak nih pasti di bawahnya membutuhkan apa jadi kayak gitu ya kayak gitu itu memanfaatkan peluangnya oke bu balik lagi kalau tadi kan target 50 ribu startup digital ya sekarang sudah sampai berapa target di Jawa Barat oke sekarang sudah ada di angka 26 26 26 ribu berarti masih untuk 27 kabupaten kota ya 24 26 ribu untuk cabang dinas pendidikan wilayah 6 sendiri gimana nih kita termasuk salah satu KCD yang menyumbangkan terbesar loh pak waduh gitu walaupun saat ini kita tapi di ring yang pertama itu datanya ada di pak Yudi nih teman saya yang asap buli yamin itu yang sudah mencapai berapa 4.578 4.000 dari 26 dari 26 berarti kita sudah berarti 1 per 5 ya 1 per 6 1 per 6 1 per 6 dari itu kita sudah sumbangsi di sana dari 13 KCD kalau target sendiri untuk cabang dinas pendidikan wilayah 6 nah kalau Bu Endang menargetkan untuk KCD wilayah 6 itu 10.000 10.000 alasannya berarti hampir 50% eh enggak 10% ya 10% dari target Jawa Barat 50.000 kan kita 10.000 oh 5 5 ya 5% 5 nya 5 nya itu kita pengen sumbangsi di sana kenapa kita berani ke sana karena kita lihat jumlah siswa pak jumlah siswa di KCD 6 itu hampir 90.000 betul 90.000 oleh karena itu waktu saya diskusi dengan Bu Endang Bu Ety kira-kira kita berani berapa ya kita lihat prosentase rasionya itu 90.000 kita berani enggak 10.000 tapi kan kalau SPW ini sebetulnya untuk hanya untuk SMK atau boleh oleh SMA kan kita juga di provinsi itu kan ada SMK SMA atau mungkin di bawahnya untuk jenjang menengah dasar di SMP gimana itu boleh masih boleh atau gimana atau memang khusus SMK untuk saat ini sih baru SMK siapa karena di bawah pakabit SMK lalu kebetulan motornya dari kepala sekolah SMK tapi sebenarnya di tahun 2018 itu pak Gato itu kasih contoh itu sekolahnya itu SMA yang mengembangkan bidang usaha nah Ibu Kacap Bu Endang rencananya ingin mengembangkan juga untuk KCD 6 ini bukan hanya SMK tapi di SMA di SMA dan SLB karena kita melihat gak cuman anak SMK yang punya usaha anak SMA juga seperti itu jadi apa salahnya kalau anak-anak itu kita wadahin kita wadahin caranya gimana Bu mungkin mungkin wargi CADistik 6 ada juga siswa-siswa yang banyak yang nonton ingin gabung SPW itu kayak gimana sih sebenarnya gitu oke kalau untuk yang anak SMK dulu ya karena kalau SMA nanti kita mau ada sosialisasi dulu oke untuk yang SMK itu pertama hubungi gurunya hubungi guru PKK-nya lalu ikutin bootcamp setiap hari Selasa tanyakan itu ke guru PKK mereka biasanya sudah paham bahwa ada bootcamp setiap hari Selasa terus ada link Pak link link bit.ly yang isinya adalah mereka harus mengisi namanya siapa sekolahnya dimana terus apa namanya mungkin nanti bisa bisa dicatupin ya nanti disini ya bisa ditambahkan bahwa link-linknya itu apa supaya mereka bisa masuk ke sana terus jangan takut gini bu saya mah belum mulai usaha baru kepikiran mau usaha boleh gak saya masuk ke bit.ly itu boleh banget gak masalah asal sudah punya tujuan usahanya apa supaya nanti bisa diarahkan oleh Bapak Ibu Gurunya ada beberapa aplikasi sekarang yang kita gak usah pakai modal uang Pak untuk bisa usaha ya kan kayak paid in ya paid in paid in sama mau kaya itu diajarin sama temen saya Pak Yudi itu ke guru-guru dan siswa supaya mereka bisa usaha tanpa harus bermodal iya bermodal sekarang kan kadang orang suka ngomong gini tinggal keinginan aja suka ngomong ah Bu mau mulai tapi gak ada modalnya udah gak jaman seperti itu sekarang kan banyak itu aplikasi yang jadi semua sekolah sudah menyelenggarakan SPW betul atau memang SPW ini program untuk seluruh SMK saat ini saat ini seluruh SMK jadi siapapun kalau misalkan siswa-siswanya pengen ikut gabung tinggal hubungi guru guru PKK masuk ke link bitly nanti diarahkan lagi diarahkan setiap hari Selasa nanti ada bootcamp dan gini loh Pak yang omsetnya tinggi kita tuh seri beberapa kali mengadakan pameran Pak kayak tadi tuh kalau Bapak Rija lihat itu ada marangi dari SMK Negeri 1 Cianjur betul kita udah pernah nyoba ya itu kan salah satu bentuk ini ya siswa ya usaha siswa nah saat itu kita bawa itu bawa dari SMK Negeri 1 Cianjur nah untuk pameran ke depan kami cari lagi bibit yang lain lagi bibit yang lain yang omsetnya besar dan yang kedua produk sendiri artinya bisa ada keunggulan lokalnya misal tiba-tiba Pak Rijal jualan ayam pelung dari Cianjur omsetnya gede saya boleh 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 ini kita ajak ke pameran gitu karena keunggulan lokalnya keluar Pak pamerannya suka dimana Pak Bandung ini rencananya tanggal untuk Jawa Barat aja ya Jawa Barat kalau nasional belum Jakarta dulu kita di Jakarta Pak kementerian di Jakarta juga ada ya ada di kementerian nah kalau yang Jawa Barat di Bandung ini next kegiatan berikutnya itu sekitar bulan Maret pertengahan Maret kita mau adain pameran kembali untuk wilayah Jawa Barat ya jadi hayu 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 buat anak-anak yang punya omset besar segera daftarkan diri kalian siapa tau kalian bisa salaman sama Pak Ridwan Kamil tapi catatannya harus omsetnya besar dulu iya dong iya iya itu udah jadi ini nah terakhir nih Bu catatan besarnya itu berapa omsetnya omsetnya besarnya itu kisarannya berapa minimal atau iya minimalnya berapa minimalnya kita gak kan dia mulai dari karena tadi kalau omsetnya udah 1 miliar 1 miliar kan targetnya luar biasa iya 1 miliar itu momennya pas banget itu Pak momennya pas banget sehingga pas momen pandemi pas orang butuh vitamin C pas dia bisa produksi jalan gitu ya nah untuk bisa apa namanya pameran itu kita gak liat omsetnya berapa tapi di range KCD itu misalnya nih KCD ini siapa yang omsetnya paling besar dari SMK Negeri 1 Cikalangkulon misalkan maka dia lah yang akan kita bawa ke pameran seperti itu jadi ber ininya di KCD ya kompetensi di KCD karena kayak di Sunshine tadi kan kita kasih tempat semua untuk KCD 1 sampai 13 oke luar biasa ternyata SPW ini melahirkan tadi apa Wira Usaha Muda Startup Digital bukan Jawara bukan Jawara apa ya apa tuh tadi tuh Juragan 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 baru mudah-mudahan memang di KCD 6 juga bisa menciptakan Juragan-Juragan baru yang continue Pak Rija jadi gak cuma musiman hari ini jadi Juragan besok udah abis lagi tapi ada continue oke terus targetnya terus capai 10.000 ya Bu ya 10.000 sekarang udah nyampe berapa di KCD 6 baru ke 4.500 nih 4.500 6.500 lagi targetnya berapa bulan lagi Bu sampai Juni sampai Juni ya kita ada pendampingan 3 bulan lagi ya kita ada pendampingan nanti bersama tim SPW KCD 6 ke sekolah-sekolah selama 6 bulan ini jadi kita ada dibantu oleh kepala sekolah dibantu juga oleh pengawas untuk monitoringnya supaya semua sekolah SMK di KCD 6 itu menyelenggarakan menyelenggarakan SPW menemukan berlian-berlian Pak berlian-berlian berusaha maksudnya amin 10.000 startup untuk KCD 6 dan mudah-mudahan 50.000 sesuai dengan tantangan di Jawa Barat juga melebihi dari 50.000 targetnya amin terima kasih Ibu tapi sebelum kita tutup di podcast SADISTIK 6 ada satu quiz dulu buat Ibu aduh padahal diberikan saya hadiahnya apa saya nanya hadiahnya apa perinjalan nanti adalah dari tim quiznya jawab cepat ya Bu kita pengen tahu berapa pertanyaan kita cuma pengen tahu pengetahuan tentang SPW Ibu contohnya begini ya aku kamu jawab langsung aku kamu gitu maksudnya gimana pilihan pilihan jawab cepat oke oke berarti meja kursi kursi oke ngerti ya oke siap distributor reseller distributor yang kedua e-commerce marketplace marketplace sewa toko atau pasang iklan online pasang ikan online wira usaha bekerja wira usaha 10 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu 10 ribu ah gede 50 ribu oke terima kasih Bu mungkin pesan terakhir ada yang perlu disampaikan mewakili tim SPW jabar atau dari tim KCD 6 maka untuk wargi casdisdik 6 oke wargi casdisdik yang mungkin saat ini berpikir bahwa mindsetnya tadi mindset wira usaha adalah harus sesuai dengan bidang saya bekerja atau harus sesuai dengan pendidikan saya untuk saat ini kita harus rubah itu bahwa wira usaha itu harus sesuai dengan hobi sesuai dengan passion kita supaya kita bisa mengembangkan usaha kita dan semua punya sebenarnya jiwa wira usaha itu tergantung bagaimana kita mau mengembangkan bersama dengan komunitasnya itu parijal jadi kalau memang kita punya usaha ikuti komunitas kita ayo kita bisa sukseskan 10 ribu start art digital di Cadis Dik 6 dan 50 ribu start art digital di Jawa Barat oke oke luar biasa baik wargi Cadis Dik 6 terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini terima kasih juga Bu Etik sudah berkenan terima kasih Pak Rijal kita bincang-bincang sedikit salam sehat salam wira usaha ada jangkanya oh iya saya lupa nih itu ada sebenarnya Pak Yudi yang suka ini jadi ada SPW Jabarmual SPW Jabarmual SPW Jabarmual Kebanggaan Kebanggaan Jawa Barat saya lupa lagi kebanggaan makanya emang harusnya hadir ya Pak Yudi cuma Pak Yudinya kan lagi ada berduka cita ya sehingga tidak bisa hadir oke terima kasih Bu sekali lagi jangan lupa saksikan terus podcast Cadis Dik 6 media informasi dan edukasi Hatur Nuhun Hatur Nuhun SPW Jabar Mual Eleh Mual Eleh Sampai jumpa